bucuran update terbaru vfire ada surban ada karakter baru ada bandel komendernya yang kemungkinan akan terdikai bandel mystery shop dan bandel diamond royal dan juga bandel yang saya akan di gratiskan sempat terus videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Aragosin masih di game yang sama di game free fire pada sempatan kali ini kita akan membahas bocuran update terbaru ya dan ini adalah spesial ramadhan jadi bocuran kali ini itu terdapat event yang akan hadir di ramadhan entah itu bandel baru karakter baru dan berbagai lainnya ya yang kemungkinan akan hadir di bulan ramadhan ini Oke sebelum lanjut kita lihat dulu yang ini harus tembus 1000 lag dalam dua hari ya dan dimaukan pemenangnya untuk 1200 diamond untuk dua orang ya dan persyaratannya ada disitu kalian bisa baca sendiri dan setiap persyaratan itu akan dicek ya jadi jangan luas tersebanyak-banyaknya biar tembus 1000 lag dalam dua hari dan kita langsung saja ke pembahasan yang pertama disini ada bandel komender ya dan bandel komender ini terdapat dua bocoran ya yaitu bocoran yang pertama itu bocoran diamond royal dan yang satunya itu bandel misteri shop ya dan ini untuk bocoran yang pertama di bocoran yang pertama ini bandel komender ini dijadikan bandel diamond royal ya dan ini ada di server berhasil ya dan untuk bandel itu seperti ini nah itu tadi untuk tampilan dari bandelnya dan untuk bandel yaitu red star ya red star komender ini mirip-mirip seperti bandel komender yang ada di penukaran magic cube namun untuk penukaran magicnya magic cube nya itu sudah dihilangkan ya untuk tampilannya itu seperti ini ya kalian bisa kalian lihat sendiri apakah bagus atau tidak kalau menurut saya sih untuk paling satu ini cukup bagus ya dan untuk bandelnya ini hadir di DM royal ya tepatnya itu ada di server berhasil ya jadi untuk bandel itu seperti ini kalau misalnya cukup bagus ya lihat dari efek animasinya dan peserta bandelnya itu kamu sesuai cukup bagus dan untuk hadirnya itu ya meroyal ini hadir di server berhasil ya entah nanti DM royal selanjutnya itu bandel ini atau tidak kami masih belum tahu ya tapi untuk bandel DM royalnya itu jaraknya satu bulan ya jadi satu bulan baru ganti bandel yang baru dan untuk bocoran yang kedua ini bandel komender ini akan jadi bandel mystery shop ya dan untuk tampilannya itu seperti ini ini adalah dari mystery shop 9.0 ya dan untuk bandelnya itu adalah bandel komender tadi ya tapi entah mana yang benar apakah akan jadi bandel DM royal atau bandel mystery shop ya dikaren kan biasanya itu beda server itu bandelnya beda ya kalau di Indonesia kan bandel DM royalnya kan bandel bani ya bandel kinci tapi di server berhasil itu bandelnya itu bandel komender ini ya jadi gimana meraguan bandel komender ini cocok jadi bandel DM royal atau bandel mystery shop silahkan tulis aja di kolom komentar ya dan kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya disini ada karakter baru ya dan karakter barunya itu bernama Lukas dan untuk tampilannya itu seperti ini nah ini dia untuk tampilan dari Lukasnya atau karakter baru dan untuk rambutnya itu berwarna pirang ya dan untuk tampilan wajahnya itu seperti itu kalian bisa nilai sendiri apakah bagi satu tidak dan untuk deskripsi nya itu seperti ini ya Lukas adalah pemain sepak bola berumur 20 tahun lahir 10 Juni ya dan saat ini dia bermain di tim Horizon Soccer Academy dan Lukas adalah pemain terbaik di timnya dikenal melakukan hat-trick atau tiga gol di setiap pertandingan ya dan adalah hat-trick ya untuk skillnya itu hat-trick adalah kemampuan Lukas dalam tembakan bebas dengan setiap pembunuhan HP maksimum Lukas meningkat HP default 200 ya setiap kill akan meningkatkan HP sebesar 0 hingga satu persen ya jadi ini mirip-mirip seperti pet pet panda ya saat menggil itu meningkatkan HP namun ini seperti karakter Antonio jadi HP nya itu bisa meningkat melebih 200 ya dan untuk suara ataupun suara karakter barunya itu seperti ini nah itu tadi untuk suara dari karakter terbarunya ya yaitu karakter Lukas dan suara itu seperti itu ya jadi gimana karakter Lukas ini akan menjadi karakter yang overpower atau tidak silahkan tulis aja di kolom komentar ya dan kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya disini ada item baru ya dan untuk itemnya itu berbentuk surban dan untuk pilihannya itu seperti ini kemungkinan akan dilihat di bulan ramadhan ini yang kemungkinan akan menjadi event spesial ya di bulan ramadhan dan untuk eventnya itu entah itu seperti apa tapi yang jelas untuk eh topeng ataupun masker yang berbentuk surban ini akan rilis di bulan ramadhan ya dan untuk surba ini digunakan oleh karakter laki-laki dan karakter perempuan ya untuk bentuk surbanya itu seperti ini cukup bagus kalau menurut saya tapi gimana menurut kalian apakah bagus atau tidak silahkan tulis aja di kolom komentar ya tapi kebentuk bentuk ini cukup bagus ya dan sangat unik dikarenakan kemungkinan ini desain pertama yang seperti ini dan bentuknya ini seperti ini ya kombinasi warna coklat dan warna putih dan warna hitam ya dan gimana menurut kalian bagus atau tidak dan kita langsung aja ke bocoran selanjutnya disini ada bandel ya dan kemungkinan untuk bandelnya ini akan digratiskan di event spesial ramadhan dan untuk bandelnya itu seperti ini nah ini untuk tampilan dari bandelnya ya dan kemungkinan ini akan rilis bersamaan dengan karakter barunya ya yaitu karakter lukas dan ini adalah juga pemain pemain apa ya pemain raga ya namun ini pemain baseball ya kalau lukas tadikan pemain sepak bola namun kalau bandel ini adalah pemain baseball ya dan untuk tampilannya itu seperti ini cukup bagus kalau misalnya sih dilihat dari bandelnya itu tapi dari efeknya itu tidak ada dari segi efeknya itu tidak ada sama sekali dan kemungkinan untuk bandelnya akan digratiskan di event ramadhan nanti ya gimana bukan untuk tampilan dari bandel ini bagus atau tidak silakan tulis aja di kolom komentar ya tapi kalau misalnya sih untuk bandel yang satu ini cukup bagus ya lihat dari segi kombinasi warna dan segi desainnya ya dan untuk bandel perempuannya itu seperti ini ya masih dengan tema yang sama yaitu tema baseball ya dan kemungkinan untuk bandel ini itu juga akan rilis bersamaan karakter baru yang bernama lukas ya dan untuk ini adalah bandel perempuan dari bandel yang laki-laki tadi ya dan warnanya itu seperti ini warnanya itu warna merah ya dari bandelnya itu dan untuk temanya itu masih sama dengan karakter yang laki-laki ya atau bandel yang laki-lakinya ya yaitu tema-tema olahraga tema-tema baseball ya bisa dilihat untuk sarung tangannya itu terdapat di belakang baju ya yang berwarna pink itu dan ini adalah tema olahraga ya yang kemungkinan akan menjadi bandel juga gratis di event ramadhan nanti tapi ini masih bocoran saja ya jadi bisa saja bocorannya itu benar dan bisa saja bocorannya itu salah ya dikarenakan ini masih bocoran awal ya jadi gimana menurutkan apakah bandel yang satu ini akan digratiskan atau tidak silahkan tulis aja di kolom komentar ya dan itu tadi untuk membahasan bocoran update terbaru spesial ramadhan ya dan di bocorannya itu terdapat bandel komender karakter terbaru yang bernama lukas penutup kepala yang berbentuk sorban dan bandel baru ya yang kemungkinan akan digratiskan lagi menaruhkan manakah dari pembahasan tadi yang menarik silahkan tulis aja di kolom komentar ya dan itu saja untuk pembahasan kali ini atau sekurang lebih jangan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati